Intro Menjelang akhir libur Long Weekend, arus balik lalu rintas di luas tol Cipali ramai rancar dengan kendaraan golongan 1 yang mulai kembali menuju arah Jakarta. Sementara arus lalu rintas di jalur A ruas tol Cipali nampak lenggang, begitu pun kendaraan yang memasuki res area kilometer 166 jatiwangi majalengka tidak terjadi penumpukan kendaraan. Pada Sabtu kemarin, volume kendaraan arus lalu rintas di ruas tol Cipali terpantau sebanyak 58.000 kendaraan. Volume lalu rintas kendaraan yang memasuki Astra Tol Cipali mengalami kenaikan sebesar 69% dibanding dengan lalu rintas harian normal dengan jumlah kendaraan mencapai 57.000 kendaraan. Untuk mengantisipasi volume kendaraan yang melintas pada akhir Long Weekend, libur maulid nabi tahun 2020, Astra Tol Cipali mempersiapkan 15 gardu menuju arah Jakarta dan 4 gardu arah Palimanan yang dioperasikan dengan maksimal demi kelancaran dan kenyamanan para pengguna jalan. Jadi kita menyiapkan semua bidang pelayanan kita, baik di gerbang tol. Saat ini seperti kita lihat ada 16 gerbang gardu tol di arah Jakarta dan kita buka 6 gardu ke arah Jawa. Kemudian untuk fasilitas rest area, seperti yang kita ketahui di Cipali ada 8 rest area. Kita siapkan secara maksimal untuk fasilitasnya, baik parkir maupun toilet dan juga untuk tempat-tempat yang ikirasi lainnya. Sampai saat ini bisa dilihat situasi arus lancar, cukup lancar sampai ada ambatan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.